Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Har Masih bersama profil Harlow Upgrade Resisten rank 17 Sekarang kita akan menyaksikan pertarungan 2 vs 2 Mana ini mana 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 pertarungannya ini dia Berpartner dengan Bingo Kemudian bertemu dengan musuh bernama David dan juga Chill Out Ini pro player Indonesia ya teman-teman Madalinya berderet Ini dia win rate nya berapa 78 Sementara saya disini sudah mencapai 94% win rate Sedikit informasi bahwasannya current win rate berbeda dengan overall win rate ya teman-teman Kalau current win rate itu kaitannya dengan 50 pertarungan terakhir Jadi bisa cepat naik bisa cepat turun Tergantung daftar kekalahan dan kemenangan di 50 pertarungan terakhir Jadi kalau di masa lampau teman-teman di 50 terawal banyak kalahnya Walaupun teman-teman menang bisa jadi win rate nya masih segitu-gitu aja Dan kalau kalah bisa jadi langsung turun drastis Nah ini overall win rate saya 62% dan current win rate nya 94% Skill card sudah naik ke 55 biji Dan upgrade juga sudah beberapa Baik sekarang kita simak pertarungannya Ini bertemu dengan pemain yang sangat kuat ya teman-teman Ditempatkan di ancestral land ini adalah map konfrontasi yang sangat-sangat dekat sekali Jadi ketika unit kalian maju tiba-tiba sudah bertemu dengan unit musuh ini Oke saya berwarna kuning Saya intai disini si hijau sudah lebih cepat berlari Sudah lebih dulu mengambil kontainer Disini juga diambil hijau disini juga diambil Iya berhasil saya selamatkan Sebelah sini ternyata sudah sampai sini dia Cepat sekali Sini kita sembunyikan dulu untuk pengintai nanti Lalu kita intai menggunakan kayoti Oke ada pengintai menggunakan asau Saya beralih dari sebelah sini Kenapa lewat sini Iya karena tadi kemungkinan disini sudah dipersiapkan unit untuk menghalau pengintai Sekarang kita intai Iya musuh sudah memiliki Barak heavy assault Dia sedang naik markas saat level 4 dengan pabrik hero Mantap sekali Dia sudah mau bikin solaris ini sepertinya Cepat sekali kawan Ini si chill out ya ini Cepat banget dia markas saat level 4 Ini patur saya masih di markas saat level 3 Begitupun saya disini dan saya lebih banyak menggunakan armadillo disini Ini spesial buat teman-teman yang dari kemarin request armadillo Nah disini ada pengintai menggunakan fortress Kita hajar duluan menggunakan kayoti Oke pengintainya berhasil kita hancurkan Sekarang waktunya kita yang mengintai Kita gunakan dulu 2 kayoti disini untuk menyapu jalanan Ketika bersih maka kita akan makan serangan Iya Disana baru ada satu Zeus Musuh belum memiliki apapun disini baru satu Zeus dan dia berusaha menambah bangunan disana Sekarang saya berfokus untuk menghancurkan pabrik hero nya yang sedang produksi Sementara partner disini masih dalam perjalanan dan bertemu dengan pasukan berwarna biru Kita keroyok ini di markas pusat level 4 Gila aja ini orang Markas pusat level 4 pabrik solaris kemudian pabrik Zeus Disini torrent mau produksi energy shield ini Dan juga ada cyclone kombinasinya super sekali Ini kalau sampai lebih dulu keluar Mampus ini kita dibully habis-habisan Makanya dari tadi yang saya gunakan adalah Ketepatan dalam membaca situasi teman-teman Tadi kalau misalnya saya bermain menggunakan unit drat Ini gak bakal tembus Sementara si hijau dibantu oleh unit Zeus berwarna biru Dan pasukan partner saya berhasil dipukul mundur Sementara kita masih mencoba menerobos masuk dan kita akan coba untuk menghancurkan markas pusatnya Apakah berhasil menggunakan grenadier segini banyak Ternyata markas pusatnya keras sekali Ya Terhalang disini Terganggu dengan datangnya cyclone Dan juga ada fortress disana Fix ini gak bisa kita selesaikan markas pusatnya dan markas pusatnya keras sekali Partner disini sedang memberikan serangan menekan Dari jalur berlawanan Saya di sebelah sini dan dia dari sebelah sini Ketika saya maju lewat sini pastinya akan bertemu dengan unit-unit musuh Yang dipersiapkan untuk mempertahankan wilayah sebelah sini teman-teman Makanya saya berganti arah Perlu teman-teman ingat saya tidak memiliki unit lain yang di upgrade Yang di upgrade hanyalah rifleman grenadier Kayoti Armadillo porcupine dan juga jaguar itu saja Yang lainnya belum di upgrade Oke sekarang musuh membangun lagi ke depan Tadi mereka mengamankan di sebelah sini dan membangun bangunan di sebelah depan Tapi dari depan juga langsung kita serang Oke cyclone nya berhasil diantisipasi dengan datangnya 2 porcupine Sekarang kita hancurkan dulu fortressnya Agar grenadier lebih leluasa untuk menghancurkan bangunan Begitupun porcupine nya disini ampuh sekali untuk menghancurkan unit-unit infanteri teman-teman Sebelah sini juga sedang diserang Posisi ditekan dari 2 pintu masuk dari depan dan dari samping Pabrik Zeus hijau berhasil kita hancurkan Sekarang tersisa Zeus berwarna biru disini Oke produksi tidak berhenti ya masih terus produksi Dan poin komando sudah mentok ini Sudah 75 per 78 Masih membangun pabrik Zero Sepertinya si hijau sudah keluar dari pertarungan ya teman-teman Sudah tidak ada pergerakan lagi Jadi kalau teman-teman bermain resisten harus sering-sering ingat Pelajaran pertama adalah mengintai Harus sering-sering membaca situasi teman-teman Lalu manfaatkan kecepatan unit-unit resisten dalam bergerak Seperti pertarungan yang sebelumnya ketika saya bertemu dengan pengguna hero juga Ketika dia sedang menaikkan pabrik hero nya lalu saya serang pabrik hero nya Saya hancurkan terlebih dahulu Jadi jangan sampai dibiarkan musuh ini mengeluarkan unit-unit terkuatnya Oke 68 per 78 poin komando dibantu oleh sniper kemudian grenadier dan juga armadillo disini Sudah tidak ada cyclone keluar Biru masih tetap bertahan masih terus melakukan pembangunan Berusaha produksi Zeus tadi tapi berhasil dihancurkan bangunannya Oke sampai sini musuh sudah tidak ada pergerakan lagi Kita dinyatakan sebagai pemenangnya teman-teman Kisahlah yang menang di pertarungan ini Baik terima kasih atas perhatian teman-teman semua Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia